Intro Kita wali berita pertama dari pasang kayu pemirsa ratusan arah pidana di lapas kelas 2B pasang kayu Sulawesi Barat mengamuk hingga merusak dan membakar ruang kunjungan rutan. Bersenjata balok dan kayu 167 napi kuasai rutan sekitar pukul 9 lewat 30 waktu Indonesia Tengah pagi kemarin. Sebanyak 165 narah pidana di rumah tahanan kelas 2B pasang kayu kecamatan Bambalamutu pasang kayu Sulawesi Barat Senin pagi mengamuk dan membakar ruang kunjungan rutan. Tak hanya mengamuk dan membakar ruang kunjungan, ratusan api juga merusak kaca kantor dan fasilitas dalam rutan hingga terlibat keributan dengan petugas. Untuk meredam amuk tahanan Kapolda Sulbar, Brikjenpol Baharudin Jafar bersama Kapolda Sulbar langsung mendatangi rutan dan menemui para tahanan. Belum diketahui pasti penyebab kejadian ini, namun dugaan sementara kericuhan dipicu keterbatasan pasokan air minum dan makanan yang dipangkas oleh pihak rutan. Jadi sistem yang berlaku selama ini tetap dijalankan, Pak Polisinya membantu disini, maka Pak Kapolres menyetuju itu. Kita tentu membantu, dimana-mana untuk aparat keamanan kita harus bisa membantunya. Sekarang sampai berapa lama sangat tergantung situasi yang berkembang. Nanti kalau Pak Kapolres lihat sudah saatnya kita tarik pasukan, kita tarik. Kasus pembakaran dan pengerusakan oleh warga binaan rutan kelas 2B Pasangkayu ini masih terus diselidiki aparat kepolisian Polres Pasangkayu. Guna mengantisipasi adanya kerusakan susulan, sebanyak satu peleton petugas pengendalian massa dari Polres Pasangkayu dikerahkan ke lokasi kejadian. Dari Pasangkayu, Jonny Banetonapa, Ainews melaporkan.